Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan mempreview pertandingan terutama jelang laga yang krusial berlangsung di grup E, di mana Jerman akan menghadapi Costa Rica dan Spanyol akan meladeni Jepang. Ini pertandingan yang seru, belum ada satupun tim di antara empat tim di grup E ini yang lolos ke babak 16 besar. Penentuannya akan berlangsung nanti subuh atau dini hari berdebar-debar. Tapi sebelum itu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan mengumumkan nama-nama pemenang giveaway dari hasil pertandingan antara Argentina melawan Polandia yang berkesudahan 2-0 buat Argentina dan banyak sekali yang masuk, ini ada 1.200 orang yang mengirim bagaimana mereka ingin menebak skor yang benar antara Argentina menghadapi Polandia yang benar itu hampir ada 37 orang. Dan saya harus bisa mengambil 10 orang, maksudnya pemenang, untuk mendapatkan hadiah jacket keren for city dari ACC Astra Credit Companies. Ini yang nantinya akan dikirim ke alamat Anda jika nama Anda itu keluar. 10 orang, bagi Anda yang belum beruntung, ikut terus. Karena ini ada terus ya. Give away to back score dari pertandingan demi pertandingan sampai pada final. Nanti jadi kesempatan itu banyak. Jadi jangan patah semangat, ikut terus. Dan inilah 10 orang yang berhasil mendapatkan jacket. Jadi seharga ini total 10 juta rupiah. Karena setiap jacket itu hampir 1 juta rupiah. Jadi ada 10 orang. Yang pertama adalah Hencekulit. Yang kedua Rudiana. Ketiga Benny Antoni. Keempat Narto Suhardin. Kelima Young Stone Sings. Keenam Aliung. Ketujuh Gwerdi Gwes. Kemudian kedelapan Budi Jaya. Dan kesembilan Andi Atma Jaya. Dan kesepuluh Benediktus. Jadi inilah nama-nama 10 orang. Anda harus kirim data Anda. Alamat rumah, kode pos, nomor HP ke IG Inilaropan. Atau DM saja ya. Ke Instagram Inilaropan. Ditunggu. Harus cepat. Karena ini akan terus-menerus untuk giveaway-nya. Dan pemenang ini pun akan dikirim pada Senin depan ya. Setelah semua masuk. Baru pihak ACC akan mengirim. Karena tidak mungkin hanya 2-3 orang yang kirim. Langsung dikirim ke Anda. Jadi harus 10-10 masuk dulu. Sehingga diperkirakan pada Senin depan. Akan dikirim 10 nama. Selamat buat Anda. Dan nantinya Anda harus menebak. Siapa yang akan menang antara Jerman. Melawan Costa Rica. Berapa skor akhir. Nah silakan. Anda sekarang menebak itu. Ada 10 pemenang akan mendapatkan jacket. Ya dari ACC lagi. Versity. Yang totalnya 10 juta rupiah. Nah. Bagi pertandingan Spanyol. Dan Jepang. Itu ada 2 pemenang. Juga dari ACC. Astrakredit Company. Tapi ini dari fasilitas dana. Itu ada e-money. Ya seperti ini Anda akan dapatkan. Yang isinya masing-masing 100 ribu rupiah. E-money dari ACC. Akan dikirim buat Anda. Jadi lumayan. Kalau Anda bisa lewat tol. Anda mobil berkendaraan bisa pakai. Kemudian tinggal isi-isi aja kan. Kalau habis tinggal diisi. Jadi ini akan dapat. Setiap minggu akan ada 2. Akan dikasih oleh. Fasilitas dana dari ACC. Jadi banyak. Ini pertandingan Spanyol dan Jepang ya. Ada 2 pemenang. Kalau Anda tepat. Skornya. Akan dapat ini. Kalau Jerman dan Costa Rica. Ada 10. Jadi Anda bisa ikut juga semua. Bisa ikut di Jepang lawan Spanyol. Dan di Jerman lawan Costa Rica. Ada 10 pemenang di Jerman Costa Rica. Untuk hadiah kaos. Hadiah jacket. Versity yang keren. Oke. Jerman. Akan menghadapi Costa Rica ini. Tidak ada pilihan lain. Setelah kalah lawan Jepang. Dan imbang melawan Spanyol. Pasukan Hansi Flick. Harus bisa menang. 3 poin harga mati buat mereka. Ini mereka harus dapatkan melawan Costa Rica. Demikian juga. Dengan. Spanyol. Spanyol. Walaupun maskara masih ada di atas. Mereka mendapatkan 4 poin. Tetapi mereka harus menang. Untuk mengamankan sebagai juara grup. Jadi pasukan Louis Enrique ini. Harus membabat Jepang. Karena kondisinya bisa rame ini. Ini bisa. Terjadi kejutan luar biasa. Dengan Spanyol. Maupun Jerman. Ini bisa dua-duanya bergandingan tangan. Keluar dari arena peladunya 2022 di Qatar. Nah kenapa? Dua-duanya. Baik. La Furia Roja. Atau Dimansaf ini. Ini out. Ya. Pulang ke negaranya masing-masing. Kalau. Jerman itu kalah melawan Costa Rica. Dan. Kemudian Jepang mengalahkan Spanyol. Ya. Dalam arti Spanyol kalah. Melawan Jepang. Jepang menang. Costa Rica menang. Ya habis. Jepang akan dapat 6 poin. Costa Rica dapat 6 poin. Karena Costa Rica mengalahkan Jepang. 1-0. Jepang mengalahkan Jerman. 2-1. Walaupun saat ini Spanyol sedang ada di atas. Tapi kalau dengan 4 poin. Walaupun Spanyol itu menang besar. Melawan Costa Rica dengan 7-0. Tapi setelah imbang 1-1 dengan Jerman kan. Coba 4 poin. Jepang menang. Jepang 6 poin. Costa Rica menang. Costa Rica 6 poin. Maka. Dua-duanya yang tidak sama sekali difavoritkan. Di grup E ini. Kemudian muncul. Ke permukaan dan. Melaju ke Bapak 16 besar. Atau di fase gugur. Per delapan. Final ini. Ini yang. Masih ditakutkan juga. Karena bukan tidak mungkin kan. Sepak bola semua bisa. Terjadi di sini. Jepang masih punya peluang. Makanya Jepang harus berhati-hati. Menang 1-0 aja Jepang. Lolos. Dengan berharap Jerman tersandung melawan Costa Rica. Wah. Atau bermain imbang saja Jerman dengan Costa Rica. Jepang menang. Jepang akan. Lolos. Ini yang ditunggu. Nantinya. Wah. Rame nih. Kalau Jepang imbang. Kemudian Jerman dan Costa Rica imbangnya. Sudah pastilah. Tinggal kita tunggu. Kalau Costa Rica menang. Costa Rica 6 poin. Di saat Jepang imbang. Dengan. Spanyol. Jepang tidak bisa bikin apa-apa. Cuma ada 4 poin. Spanyol yang akan lolos. Tapi. Juara grupnya. Costa Rica. Ini kejadian seperti Costa Rica pada. 2014. Di Brazil. Piala dunianya. Itu dia berada di grup berat. Mungkin kalau tidak salah juga di grup E. D atau E waktu itu. Kalau tidak salah ya. Mereka itu. Dia dikepung oleh Inggris. Uruguay dan Itali. Mantan juara dunia 3-3. Tidak ada yang menduga. Kan Costa Rica ini dianggap. Ya sebagai. Juru kunci lah di grup itu. Tetapi. Mereka akhirnya. Ini bisa lolos. Dari kepungan 3 mantan juara dunia. Mereka juara grup. Dan lolos ke bapak. 16 besar. Itu luar biasa. Inggris dan Itali itu out. Dia dan Uruguay yang lolos. Nah. Bisa dibayangkan saat itu. Grup itu. Grup neraka itu. Ya tiga itu. Tapi akhirnya yang lolos juga ke Costa Rica. Bukan tidak mungkin juga dengan di grup E ini. German mereka kalahkan. Kemudian. Mereka lolos. Bahkan sebagai juara grup. Grup. Kalau. Jepang mampu menahan. Spanyol. Tapi kalau Spanyol menangkan. Spanyol akan ada 7 poin. Spanyol akan menjadi juara grup. Dan Costa Rica bisa menjadi. Runner up. Makanya Jerman disini. Panzer ini harus. Habis-habisan. All out. Dalam pertandingan. lawan Costa Rica. Apalagi kalau Jerman bisa menang di atas 2 gol. Berharap Jepang tertahan. Atau Jepang dipukul oleh Spanyol. Maka Jerman dan Spanyol akan melenggang. Sebagai runner up Jerman dan Spanyol. Juara grup. Ini yang rame. Hansi Flick pasti akan menurunkan tim terbaik. Starting 11 dia oke. Manuel Neuer dia akan mainkan. Mungkin di kanan. Saya pikir dengan Tilo Kehrer masih oke lah. Sule. Rudiger. Kemudian David Raum. Ini 4 komponen yang ada di belakang. Di tengah kalau bermain dengan double pivot. Mungkin disana ada Joshua Kimmich. Dan bersama dengan Leon Goretzka. Mendorong Ilgai Gundogan ke depan. Bersama dengan Ganabri. Dan mungkin saja ada disana Jamal Musiala. Yang dimainkan lebih dulu dengan Thomas Muller. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Kalau Thomas Muller tidak dimainkan. Mereka akan bermain kembali dengan Valsenain. Kita tinggal tunggu apakah Kai Havertz yang lebih diutamakan. Atau mereka langsung bermain dengan Leroy Sané. Yang tampil kemarin dalam pengganti melawan Spanyol oke. Ketika dia sembuh dari Cidra. Sané akan bermain Ganabri. Musiala juga ada disana. Dimainkan sekaligus dengan nomor 9 yang ada di depan. Niklas Furkluk yang mencetak gol balasan ke gawang Spanyol. Ke gawang Unai Simon. Nah Jerman perlu ada pemain nomor 9 disini. Mendorong Niklas Furkluk ini bagus. Dengan tiga di belakang itu yang sangat cepat. Ada Musiala, ada Ganabri dan Sané. Ini mungkin akan jauh lebih bagus. Karena kan Jerman ini perlu menang. Dengan Jerman perlu menang. Maka Jerman pasti akan menominasi permainan. Ball position mereka akan ambil disini. Dan saya masih meyakini bahwa Jerman akan berusaha keras. Di bawah pertama mereka sudah harus bisa mencetak 1-2 gol. Ini untuk mengamankan posisi mereka. Sehingga mereka bisa dibobak kedua juga bisa mengunci menambah 1 gol. Ini aman. Kalau Costa Rica bikin gol lebih dulu. Ini yang rame. Memaksa Jerman harus bermain lebih terbuka. Harus bermain lebih kencang. Ketika gawang Neuer bisa bobol. Nah kita akan saksikan ini. Ini laga seru. Termasuk Spanyol. Pasti Luis Endriga juga akan tidak main-main. Tidak mau kesandung dong dalam pertandingan ini. Pasti dengan Unai Simon dia akan main. Ya mungkin di kanan dia akan menampilkan kembali. Aspiri Kuete akan tampil kembali. Kita tidak tahu. Dengan Alba yang akan bermain di kiri. Ya pasti Rodri dan Aymeric Laporte akan bermain di back tengah. Dengan ada Busque. Ada dua anak muda Gavi dan Pedri. Di depan ada Asensio. Ada Ferran Torres. Ini kita tidak tahu. Kita tunggu nantinya apakah Ansu Fatih pemain muda yang itu langsung bisa dimainkan. Dalam pertandingan ini. Atau memainkan Alvaro Morata. Lebih awal karena Morata kemarin bisa membuat gol ke gawang Jerman. Dan mereka perlu menempatkan seorang pemain nomor 9 di depan. Kita akan tunggu karena Spanyol ini banyak pemain-pemain hebat. Tinggal dipilih saja bagi Enrique untuk siapa yang akan tampil dalam pertandingan di starting 11. Dan Jepang pasti akan habis-habisan. Jepang tidak boleh mengambil risiko untuk imbang. Berbahaya buat mereka. Mereka juga perlu untuk bisa menang. Kita akan tunggu bagaimana sempat terjang Jepang. Sanggupkah mereka bisa mengatasi atau bisa meladari perlawanan dari Spanyol. Karena Spanyol pasti akan mendominasi permainan melawan Jepang. Itu sudah pasti. Ball position mereka akan sangat tinggi. Apalagi mereka juga punya pemain yang sangat bagus bermain dari sisi flank. Pemain RB Leipzig, Dani De Olmo. Ini pemain yang saya suka. Dia pasti mungkin akan mendapat satu tempat utama. Kalau tidak bermain dengan Morata lebih dulu. Morata datang sebagai super sub. Maka Dani De Olmo yang sudah pasti. Bersama dengan Ferran Torres mungkin dan Asensio. Kalau Ferran Torres tidak main ya baru ada Alvaro Morata. Ini kan mutak atik bagaimana strategi dari seorang Luis Enrique. Enrique akan bermain dengan 4-3-3. Ini sudah pasti. Mereka akan bermain dengan 4-3-3. Kalau Jerman mungkin lebih di 4-2-3-1. Kita akan saksikan ini duel seru. Ini hari nantinya. Apakah Spanyol dan Jerman yang mewakili Eropa Barat. Ini akan langsung lolos. Atau kejutan yang saya bilang. Justru Jepang dan Costa Rica. Yang mendepak menyingkirkan Spanyol dan Jerman. Kita saksikan bersama. Dan saya tunggu komentar-komentar Anda. Siapa yang akan menang di antara pertandingan-pertandingan ini. Di kolom komentar Anda tinggal kirim untuk mendapatkan giveaway dari Astra Credit Company atau ACC. Sampai di sini dengan Bung Ropan. Ciao.